Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, Senin pagi pimpin Rapat Dengar Pendapat atau RDP bersama dengan Petro Cina Internasional Jabung Ltd. pada wilayah kerja blok jabung PSC Provinsi Jambi. Rapat Dengar Pendapat ini melihat sejauh mana kemanfaatan hadirnya Petro Cina di Provinsi Jambi. DPRD Provinsi Jambi melakukan Rapat Dengar Pendapat atau RDP bersama dengan Petro Cina Internasional Jabung Ltd. wilayah kerja blok jabung PSC. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Faizal Riza dan Wakil Komisi 3 Ivan Wirata beserta anggota dan tamu undangan lainnya pada Senin 1 Agustus 2022 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPRD Jambi. Edi Purwanto menerangkan bahwa ada dua wilayah kerja Petro Cina, yakni di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun dikatakan oleh Edi bahwa dua wilayah ini pula yang diketahui indeks pembangunan terendah di Provinsi Jambi. Untuk itu, ia mengharapkan Petro Cina memiliki mapping untuk pelaksanaan CSR yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudian juga untuk lebih memprioritaskan bangunan dan jalan sebagai akses terbuka sehingga truk-truk bisa masuk dan hasil bumi rakyat bisa diangkut dengan biaya yang murah. Sehingga memiliki proteksi pada petani setempat dan pendapatan mereka menjadi meningkat. Karena memang ada beberapa laporan masyarakat, ada pressure group demonstrasi dan sebagainya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, terkait misalnya CSR Petro Cina sejauh mana, kemudian manfaat Petro Cina untuk jambi seperti apa. Karena kita sama-sama tahu anomali Petro Cina itu blok jambung itu ada di Tanjung Barat, Tanjung Timur. Tapi kemiskinan tertinggi di situ, indeks pembangunan manusia juga terendah di situ, jadi memang kok lucu gitu. Karena contoh misalnya sawit, waktu mahal-mahalnya di tempat lain 3.500, di situ cuma 1.300, karena apa akses jalannya? Harus menaik ketek dulu, kemudian naik L300, baru naik truk gitu. Rian Cencen, Tari Rika, Jek TV, melaporkan.